selamat menikmati sedikit tips mengenai bahan bonsai kelapa yang batuknya sudah copot jadi setelah batuk copot bahan bonsai yang kita miliki itu tidak mengalami stres dan layu tetap tumbuh subur dan cepat mengeluarkan daun baru untuk teman-teman penasaran langkah apa yang saya lakukan simak terus videonya selamat menikmati oke teman-teman ini bahannya jadi bahan ini akan saya lepas atau buang batuknya karena dilihat dari kedengarannya nutrisi yang dibatuk ini sudah habis ya sudah kelihatan goyang jadi karena untuk posisi akar gurita ini untuk mencopotnya susah jadi batuknya ini akan saya pecahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 seperti ini teman-teman contohnya ya bisa teman-teman lihat tengok daunnya dan ini daun baru nah ini nah ini sekitar sekitar 3 bulan yang lalu saya lakukan penggrondingan semenjak batuknya lepas seperti ini juga bisa teman-teman lihat untuk daunnya masih segar sama seperti mempunyai batuk dan dan nah itu ada daun baru dan ini juga sekitar 5 bulan saya lakukan penggrondingan nah jadi setiap video yang saya upload saya berikan tutorial pada teman-teman 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 bonsai kelapa atau bonsai kelapa setelah batuknya lepas jadi jika video ini bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa tinggalkan like dan yang belum subscribe silahkan di subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati